Gitu Nah sama ada Ada satu lagi yang penting Teman-teman mungkin kalau google itu Sering nemu yang namanya BI checking BI checking ini Penting juga sih Untuk kita jaga ya Karena BI checking bukan hanya membaca Pijaman kita Yang berupa kredit Rumah kah Atau mungkin bentuk kredit yang lain Tapi ini membaca kartu kredit Nah berapa banyak Dari kita yang ada disini Sering banget terima telepon Oh bapak, ibu Kita dari bank ini Kita menawarkan kartu kredit ini Kita gak pernah kayak kirim KTP Gak pernah kirim NPWP Tiba-tiba udah dikirim ke rumah nih Kartu kreditnya Pasti banyak yang sering mengalami Kayak gitu Oke dibunak kita Yaudah lah Ini udah dapet kartu kredit nih Telfon kartu kreditnya juga lumayan Terus kita gunakan mungkin dengan kurang bijaksana ya Sehingga Pembayaran untuk Tagihan kartu kredit tersebut Itu agak telat Mundur-mundur Jatuh tempat tanggal 15 Bayarnya tanggal 18 Nah gimana Bank yang baru ini Bank yang pemberi KPR Berani untuk memberikan kredit yang baru Yang nominalnya Mungkin lebih besar Kalau misalkan Kewajiban kita yang kecil-kecil Yang untuk bayar kartu kredit juga Itu udah mulai Ya telat-telat kayak gitu Habis telat Terus dibiarin Nah udah gak apa-apa lah Kan nominalnya cuman kecil 2 juta aja Kedihhan kartu kreditnya Pasti ini gak berpengaruh Semua itu ke-record teman-teman Lebih dari beberapa Pulang itu ada tingkat-tingkat Kolektibilitasnya Nah yang menjadi bahaya Kalau misalkan Kolektibilitasnya itu Sudah sampai tingkat yang paling tinggi Ya kolek lima itu Bank juga Berhati-hati banget lah Kalau ngeliatin BI-checkingnya Sama yang Kau Andi Tadi sempat bilang Tadi di awal ya Ada yang namanya Paylator Di salah satu platform yang Travel-travel itu Nah itu pun teman-teman Masuk di BI-checking Jadi Si bank yang akan memberikan kredit Bisa nge-trace Oke Pinjaman orang ini Memang sedikit Tapi Pemakaiannya dia Untuk Konsumtif itu Cukup besar Nah itu pun kita mulai Beware Harus mulai memperhatikan Kalau kita Nantinya mau Beli rumah Pakai PTR Kecuali teman-teman Sudah sultan dari Saranya beli rumah Cash Cash Itu Gak apa-apa lah BI-checkingnya Digituin juga Gak masalah Oke Jadi Kartu kredit Ternyata juga Menjadi bahan Analisa kredit Dari Perbankan Berarti Kira-kira kan Tadi Bu Silvana Kira-kira kan Seperti gitu Dan juga Sekarang kan Banyak juga nih ya Kadang kan Kita kalau Ke Shopping Mall Dan sebagainya Kadang ada yang Toko-toko Yang menawarkan Gestun Gestun Nah itu apa Juga Di dalam BI-checking itu Kerikor Semuanya Kerikor Teman-teman Jadi Di bank Itu apa ya BI-checking Ini kayak Alat komunikasi Non-verbalnya Masing-masing Bank Untuk melihat Karakter Orang ini Misal orang ini Gak punya pinjaman Di BCA Tapi ternyata Di bank yang lain Bank tetangga Dia itu sudah punya Banyak pinjaman Dan pinjamannya Ini besar Terus sering Digunakan Untuk Hal-hal yang Kayak tadi lah Pandi Yang Gestun Itu kebaca Semuanya Di BI-checking Dan ini cukup Menjadi Apa ya Concernnya bank Ketika bank Akan mengepas Kredit baru Khususnya KPR Oke Jadi kalau Secara overall Ini teman-teman Melenial Teman-teman Melenial Harus berhati-hati Di dalam Menggunakan Kartu kredit Atau kadang juga Yang saya pernah Alami Atau saya pernah Tahu juga Kadang kita Dipinjem nama Dipinjem nama Tolong Saya mau KPR Tapi saya Gak bisa Jadi pinjem nama Atau kadang Pinjem dong Kartu kredit Saya ada Cicilan 0% Nah Ini akhirnya Kita pada Awalnya Mungkin Berniat Baik Membantu Tetapi Ini akhirnya Mengurangi Rating kredit Kita lah Intinya ya Bu ya Ya Rapornya Jadi agak Merah Kalau tidak Dibayar Tapi kalau Dibayar Rapornya Mesti bagus Nah tapi Ada satu lagi Kapan hari Itu juga Saya tahu Ada Yang ngajukan KPR Itu salah satunya Bukan karena Kredit kartnya Gak dibayar Atau apa Tapi Limit kreditnya Juga mentok Jadi misalnya Kartu kreditnya Misalnya limitnya 20 juta Selalu mentok Nah ini juga akhirnya Menurunkan Rating kredit Apa betul? Itu Kasus per kasus Pak Andi Jadi gini Kalau misalkan Dia itu Pengusaha Oh Inilah Saya kasih contoh Yang buruk Misalnya dia Gajinya 10 juta Balik lagi Gaji 10 juta Tapi pemakaian dia Konsumtif selalu Yang Waktunya Tadi kan 20 juta Yang kartu kredit Selalu mentok 20-20-20 Nah Ini akan Jadi pertanyaan Apakah Ditergunakan Untuk apa sih Si 20 juta ini Pasti kita akan Explore Lebih dalam Kalau misalkan Didapat ini Yang 20 juta itu Untuk Tujuan yang Konsumtif Misalkan Ternyata Di dalamnya itu Dipakai Buat Angsuran Angsuran Travel Atau mungkin Ada Angsuran Pembayaran Di mall Kan bisa Cekilan Yang konsumtif Itu otomatis Akan Mengurangi Income Dia Ketika Dianalisa Oke Anggapannya Kamu itu Saat ini Punya Kewajiban Di kartu Itu akan 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 Mengurangi Kredit Rating Kita Sehingga Akhirnya Mimpi kita Untuk punya rumah Bisa tertunda Lagi Jadi sangat Berhati-hati Di dalam Menggunakan Kartu kredit Atau Apapun Yang sifatnya Utang Dan sebagainya Ini harus Hati-hati Nah Bu Tadi menghalet Lagi Mengenai Program Yang Ibu Bilang Tadi kan Mungkin Teman-teman Pengen Tau Lebih Program BCA Yang mengenai payroll Kan Mestinya Sepertiga Dari Kikilan Kan Maksimal Sepertiga Dari Total Pendapatan Tapi Ibu Bilang Kalau Misalnya Payroll Di BCA Itu Bisa Sampai Dengan 50% Dari Pendapatan Ini Mungkin Bisa Dikeritakan Lebih Detail Sedikit Oke Nah Gini Saya Lebih Dalam Lagi Tapi Sebenarnya Ada dua Pintu Pak Andi Kalau Yang tadi Pintu Kemudahan Untuk Mendapatkan Rasio Angsuran Di atas Sepertiga Adalah Dengan Payroll BCA Tapi Mungkin Itu Di antara Teman-teman Yang Nonton Hanya Sedikit Aja Yang Gajinya Dibayar Di BCA Kita Juga Punya Satu Fitur Fitur Misterius Yang tadi Behind the Scene Sempat Saya Sentir Sedikit Nah Ini Bisa Mempermudah Teman-teman Untuk Mendapatkan Plafon 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 Lebih Tinggi Dengan Income Yang Ada Saat Ini Atau Angsurannya Bisa Lebih Kecil Di Awal Nah Nama Fiturnya Adalah Bisa Dihighlight Angsuran Teren Terencana 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 Angsuran Terencana Betul Jadi Kalau Dari kalimat Itu sendiri Angsuran Terencana Berarti Kita Bisa Ngerencanain Angsuran Kita Berapa Nah Bukan Berarti Oke Saya Sisil Maunya Di Tahun Pertama Angsurannya Hanya Satu Juta Di Tahun Kedua Ya Dua Juta Nah Ini Sudah Diaturkan Sama Sistemnya Kita Dimana Penyesuaian Setiap Tahunnya Itu Sudah Disesuaikan Dengan Kenaikan Gajinya Kita Nah Normalnya Seperti itu Misalkan nih Teman-teman Teman-teman Millenials Kalau secara KPR normal Bukan pakai Fitur Angsuran Terencana Dengan Gaji 10 juta Bisa Mendapatkan Pinjaman Satu Miliar Nah Misalkan ya Itu ya Kalau yang normal Tapi Dengan Melekatkan Fitur Angsuran Terencana Ini Teman-teman Bisa Memperoleh Plafon Kredit Yang Lebih Let's say Ini Masih Angka Ya Biar Teman-teman Gampang Memahaminya Misalkan Bisa dapat 1,1M Nah Itu Lumayan Banget Kan Teman-teman Jadi Kita Nggak perlu Tambah DP Yang Lebih Karena Secara Perhitungan Dari BCA Oke Income Saya Yang Sekarang Bisa Mendapatkan Plafon Yang Lebih Atau Kalau Kita Balik Kayak Gini Untuk Mendapatkan Plafon Kredit 1M Nah Kan Itu Income Harus 10 Juta Nah Otomatis Kalau Misalkan Income Dia Itu Kalau yang Normal Ya Tapi Dengan Gaji Yang Hanya 9 Juta Ini Angkanya Juga Masih Angka Kira-kira Dengan Gaji Yang 9 Juta Kalau Melekatkan Fitur Angsuran Terencana Ini Bisa Dapat 1M Itu Yang Harapannya Kita Dari BCA Ini Bisa Membantu Teman-teman Millenials Khususnya Yang Berprofesi Sebagai Karyawan Dimana Hitung-hitungannya Kencang Selisih Sejuta Nanti Bisa Berpengaruh Pada Kehidupannya Kita Sebagai Millenials Kita Akan Put Fitur Yang Ini Dan Secara Perhitungan Pun Lebih Flexible Oke Kalau Saya Nangkep Kira-kira Begini Mungkin Dengan Kampai Konvensional Katalah 1M Saya Satu Bulan Tanpa DP Angsurannya 10 Juta Berarti Dengan Angsuran Terencana Tadi Tanpa DP Dia Sudah Punya Post Sendiri Untuk DP Ini Katalah Tanpa DP Kredit 1M